Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kembali kita berjumpa, kita akan belajar dengan satu firman Tuhan yang saya beri judul Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Membawa Berkat Rohani Bagi Anak-Anaknya atau Godly Parenting Bapak Ibu ada dua tipe seorang papa atau orang tua mempersiapkan masa depan anak-anaknya tipe yang pertama mereka adalah pekerja keras yang selalu ingin sukses menjadi orang kaya dengan maksud dan tujuan memberikan fasilitas yang demikian memadai untuk masa depan anak-anaknya dengan arti kata lain mereka ingin anak-anaknya mewarisi harta kekayaan mereka namun mereka mengabaikan nilai-nilai rohani di dalam kehidupan mereka berdua yang bisa diwariskan tipe yang berikutnya, tipe yang kedua adalah tipe seorang papa atau orang tua yang bukan hanya ingin mewariskan nilai-nilai rohani yang baik nama baik sebagai orang tua kepada anak-anaknya tetapi mereka juga mendidik mempersiapkan anak-anaknya menjadi orang yang tangguh bapak ibu anda ada dimana banyak orang dunia berpikir sukses secara materi adalah yang nomor satu sebab dengan kita punya duit banyak kita bisa lakukan apa saja apakah pendapat ini selalu benar selalu cocok buat setiap pribadi kita akan saksikan tayangan satu video yang disaksikan oleh seorang pendeta yang sudah berusia cukup tua ini adalah kisah nyata dari seorang pengacara yang hebat yang bernama Isi Edi dia bekerja untuk Al Capon yaitu seorang mafia top pada zaman itu di Italia dia bekerja untuk para mafia yang biasa melanggar atas hukum bertindak di dalam kejahatan mendapatkan uang banyak dari para mafia karena mafia-mafia yang seharusnya dihukum mati atau dipenjarakan dengan hukuman yang sangat berat lewat jasa seorang pengacara yang bernama Isi Edi mereka bisa dibebaskan dan jelas Isi Edi menjadi orang yang demikian kaya kita saksikan lebih dulu There was a man he lived in the 1920s 1930s his name was Isi Edi Isi Edi was a super empowered attorney and he was so good that he was hired by the Chicago mafia which was led in those days by someone named Al Capone he was such a good lawyer he knew the law so good and he had so many connections and he could manipulate things in such ways that no matter what charges they had on Al Capone or his people they couldn't put any of them in jail they couldn't convict them of anything and because he was such a good lawyer he was so valuable that the mafia gave him enormous amounts of money he had private airplanes he had practically an entire city block of property with a beautiful mansion the best of cars the best of everything and his son he could do anything he wanted but Isi Edi was thinking I've given my son everything everything money could buy but there's one thing I haven't given my son I haven't given him an example of a father that he could be proud of and he thought about this for some time and Isi Edi came to the conclusion the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the mafia in prison because the mafia was killing people and he was getting them off getting people addicted to drugs and alcohol and he was getting them off extorting innocent little store owners who are struggling for their life pay us so much a month or we're going to bomb your store and they bomb them and he was helping them he helped the FBI he testified and many of the biggest people in the mafia were put in prison he knew full well that he would be killed for doing this and one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets and he laid on the street dead he paid a very high price to give his son a father who he could be proud of that's a high price but for him it was worth it now I'm going to tell you another story there was a man he was in the United States Air Force during World War II and he was on a battleship called the USS Lexington and he took off from his ship with a squadron of other airplanes maybe six or seven to go fight against the Japanese as they were flying in the sky this person realized that someone on the ship forgot to put fuel in his tank so he radioed to the leader of his formation and said I have to go back he said well we can't you go back we have to keep going on his way back he saw about nine Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat and there were thousands of people on the boat he was alone and there were nine of them and he decided I have to stop them because there was no the ship they didn't know what was happening so he single-handedly charged at these nine airplanes they were shooting and shooting and shooting and he actually had two of them fall into the ocean and then he ran out of bullets and they were shooting at him and attacking him and he was so enthusiastic and so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him and he was he was knocking off their wings and finally after five of the nine sank the other four thought this man is completely crazy let's get out of here and they all flew away and he came back his plane was all beaten up and the people of the USS Lexington actually saw what was happening but they weren't prepared he was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S. Congressional Medal of Honor the highest award there is his name was Butch O'Hare and the airport in Chicago and the airport in Chicago O'Hare Airport is named after him he's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others what makes this story so interesting is Butch O'Hare was the son of Easy Eddie that's a strong foundation what are we giving our children I have seen in my life traveling around I've been wandering around this planet for 63 years now I've seen people work so hard for money give it to their children and then their children fight as enemies to see who gets it is that the legacy is that fulfilling life is that what we want to leave to the world our values our character the grace and the compassion the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life to God to our families and to the world and when we have those values and we work and we build that foundation through good company and good practices and good decisions and we could have a wonderful fulfilling meaningful life beyond birth beyond death and we could leave that as a legacy for the world Bapak Ibu itulah peristiwa di dalam hidup seorang pengacara yang hebat yang dia sukses kemudian dia bisa berikan apa saja kepada anak-anaknya dan anaknya pastilah akan menjadi alih waris dan menjadi orang yang kaya namun kemudian isi edi sadar bahwa apa yang dia bisa hasilkan itu dia dapat dari jalan yang salah dia bertobat dia inginkan yang dia mau berikan kepada anak-anaknya adalah nama baik orang tua teladan yang membanggakan anak-anaknya sedangkan sedangkan apa yang hari ini dia bisa berikan hanyalah semata-mata harta kekayaan yang dia dapat dari dia membela perkara daripada mafia-mafia yang melanggar hukum oleh karena itu seperti yang anda saksikan isi edi bertobat dia berbalik arah membantu pemerintah untuk membongkar kejahatan-kejahatan para mafia sehingga mereka banyak yang dipenjarakan tapi apa buahnya isi edi sudah tahu ada harga yang mesti dia bayar yaitu nyawanya dia dia dihabisi oleh para mafia dia tewas tetapi apa yang terjadi pertobatannya mendatangkan berkat rohani bagi anaknya anaknya adalah seorang pahlawan yang luar biasa yang sepanjang sejarah Amerika menjadi salah satu pahlawan yang dikenang dan namanya diabadikan di sebuah bandara sampai saat ini Bapak Bapak bagaimana sekarang dengan kita agar supaya kita menjadi orang tua yang bisa membawa berkat rohani untuk anak-anak kita yang pertama kita harus memberikan teladan hidup buat anak-anak kita sebab apa yang dilihat oleh anak-anak dan apa yang didengar oleh anak-anak tentang kita itu adalah sebuah pengajaran berarti kita harus melakukan Matius pasal 22 ayat ke 37 sampai dengan yang ke 40 yaitu kita harus mengasihi dan menghormati kepada Tuhan di atas segalanya kita lakukan ya teladan yang seperti ini jawab Yesus kepadanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bapak ibu ketika kita melakukan perintah Tuhan ini di dalam hidup kita maka anak-anak kita akan melihat anak-anak kita akan mendengar apa yang kita ucapkan apa yang kita perbuat pada saat kita berinteraksi dengan sesama yang lain sehingga semua yang mereka lihat mereka dengar itu juga menjadi pelajaran buat mereka maka mereka yang juga engkau kasih akan mengasih anda sebagai orang tua dan menjadikan orang tua sebagai kebanggaan bagi mereka dan apa yang dilakukan oleh orang tua akan menjadi teladan buat anak-anak kita yang kedua Bapak Ibu Yesus Tuhan mengasih saudara juga mengasih saya oleh karena itu kita harus memperhatikan perintah daripada Tuhan Yesus dimana kita juga harus mengasih anak-anak kita seperti Kristus mengasih saudara dan saya Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke 34 Yesus Tuhan memerintahkan perintah ini kepada kita semuanya aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasih sama seperti aku telah mengasih kamu demikian pula kamu harus saling mengasih Bapak Ibu kita diminta oleh Tuhan Yesus hidup saling mengasih juga termasuk kepada seluruh kita punya keluarga pasangan kita anak-anak kita saudara kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu ketika kita mengasih anak-anak kita saya yakin dia pun adalah orang yang mengerti bahwa Papa mencintai aku otomatis dia pun juga akan mengasih saudara sebagai orang tuanya terlebih Tuhan Yesus ingin sampaikan lagi di dalam Markus pasal 9 ayat 36 dan 37 yang lebih mendalam lebih jelas lagi dikatakan demikian maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku bukan aku yang disambutnya tetapi dia yang mengutus aku Bapak Ibu itulah yang Tuhan Yesus mau ketika kita menyambut memeluk anak-anak kita sebetulnya kita sedang menyambut Yesus Tuhan nah Bapak Ibu tentunya anak-anak kita juga akan membalas dengan kasih sayang yang kurang lebih sama sehingga dengan demikian akan memberikan kemudahan buat kita sebagai orang tua di saat kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita maka anak-anak kita punya kecenderungan dia bukan sekedar mendengar apa yang kau nasihatkan tetapi dia percaya apa yang kau nasihatkan adalah sesuatu yang baik yang mereka harus lakukan Bapak Ibu kemudian yang ketiga kita tahu bahwa anak-anak kita itu bukan milik kita tetapi milik Tuhan yang dititipkan dianugrahkan kepada kita kita harus merawat kita harus mengasuh mereka nah Bapak Ibu bukti bahwa anak-anak kita itu milik Tuhan kita bisa lihat bahwa ternyata tidak semua orang dengan begitu mudah mendapatkan keturunan ya zaman sekarang ada yang sudah menikah sekian lama belum dikaruniai keturunan harus menjalani dengan program-program tertentu atau bahkan mungkin ikut program bayi tabung zaman dahulu pun ya zaman dahulu pun dialami oleh Abraham Abraham tidak serta-merta mendapatkan keturunan dari Sarah istri yang dia kasih apa yang terjadi kita lihat kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 5 kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan janganlah takut Abraham akulah perisemu upahmu akan sangat besar Abraham menjawab ya Tuhan Allah apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsik itu lagi kata Abraham engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi alih warisku tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman coba lihat ke langit hitunglah bintang bintang jika engkau dapat menghitungnya maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu bapak bapak lewat perbincangan Tuhan dengan Abraham Abraham kita tahu bahwa keturunan bahwa anak itu milik Tuhan oleh karena itu kita wajib ya karena kita dipercaya oleh Tuhan dititipi dianugerai anak-anak kita kita wajib semua anak-anak kita kita kasih kita cintai kita rawat kita pelihara kita didik bahkan kita akan mengajar mereka untuk supaya mereka melakukan firman Tuhan bapak ibu sama seperti ketika Tuhan Yesus ya mengajarkan kepada saudara dan saya dengan perintahnya yang satu ini matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 jangan lupa tidak diajarkan kepada anak-anak kita karena ini perintah yaitu amanat agung yang seharusnya bukan hanya untuk keluarga kita saja tetapi untuk semua orang yang menjadi murid Kristus karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Bapak Ibu dengan anak-anak kita kita ajar melakukan firman Tuhan maka anak-anak kita akan berjalan bersama Tuhan di jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah setiakan sehingga dengan demikian anak-anak kita akan menerima begitu banyak berkat-berkat rohani dari Tuhan oleh karena Anda sebagai orang tua memberikan teladan hidup yang benar mengajarkan ajaran yang benar lihat apa yang dikatakan oleh Abraham yang dia dapatkan dari Tuhan kita baca lagi sebagai penutup daripada video saya ini untuk memberikan peringatan kepada orang tua baik papa maupun mama Anda mesti menjadi orang yang berhati-hati sekali di dalam hidupmu sehari-hari agar supaya berkat-berkat rohani boleh tercurah melimpah kepada anak cucu cicit keturunanmu Bapak Ibu kejadian pasal 15 ayat ke 7 lagi firman Tuhan kepadanya akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari urkas dim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu kemudian dilanjutkan oleh Tuhan dengan ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke 16 firman Tuhan kepada Abraham ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum denap Bapak Ibu Abraham dijanjikan oleh Tuhan negeri dimana kamu hidup sebagai orang asing akan kuberikan kepadamu tetapi ayat 13 sampai 16 tadi disimpulkan bahwa ternyata diberikan kepada Abraham bukan berarti Abraham menikmati bukan tetapi siapa yang menikmati adalah keturunan Abraham keturunan keempat nanti akan kembali ke sini nah Bapak Ibu artinya apa Tuhan bisa juga berjanji kepada Anda dan saya tetapi janji itu berkat itu belum tentu kita yang menerima atau menikmatinya namun oleh karena kesetiaan Abraham maka janji itu digenapi oleh Tuhan dilaksanakan oleh Tuhan sehingga anak cucu cicit keturunan Abraham beroleh berkat yaitu bangsa Israel dan lewat satu keturunan Abraham Yesus Kristus Tuhan menjadi berkat untuk dunia mendapatkan pengampunan dosa Bapak Ibu orang tua baik engkau sebagai papa atau sebagai mama tetaplah hidup benar lurus pada jalan kebenaran firman Allah apapun keadaanmu nantikan janji Tuhan memberkati jika belum tentu Anda yang menikmati tetapi pastikan firman Tuhan memberikan kepastian anak cucu cicit orang benar akan diberkati Tuhan tidak pernah minta minta roti tetapi mereka setiap hari menjadi berkat untuk sesama yang lain Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya amin